30 tahun menjadi relawan donor darah, Megawanto, warga Ciamis, terpaksa menjual salah satu medali perak penghargaan dari Presiden. Megawanto mengaku terpaksa menjual medali Satya Lencana Kebaktian Sosial untuk kebutuhan hidup dan membeli buku sekolah anaknya. Sulit mendapatkan pinjaman uang untuk modal berjualan dan membeli buku sekolah untuk anaknya, Megawanto mendatangi toko perhiasan di pasar Ciamis Selasa Siang. Demi kebutuhan hidupnya, ia berniat menjual medali perak penghargaan miliknya. Meski ditolak sejumlah toko dengan berbagai alasan, namun tak menyurutkan niat pria 51 tahun ini demi kelangsungan hidup keluarganya. Sejak bulan Ramadan lalu, ayah tiga anak ini mengaku sudah tidak berjualan karena kehabisan modal. Padahal warga desa mengkubumi kecamatan sadananya Kabupaten Ciamis ini merupakan penerima piagam tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2017 lalu. Penghargaan tersebut diraihnya setelah menjadi pendonor darah selama 30 tahun. Hingga kini ia sudah 150 kali mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Jual lagi ke PPN Kebutuhan, buat beli buku anak sekolah, dan ditetagih, wah ya di kamari, dari kemarin sudah ditagih. Terus buat beli bahan itu tuh, mainan buat di sekolah. Itu juga kalau mencukupi uangnya, kalau nggak cukup mah, yang udah aja. Yang di sini dua, yang di Bandung satu. Sementara mungkin yang ini dulu, saya juga berharap ke depannya nggak ada lagi lah, mau jual-jual lagi gitu. Ia berharap ini merupakan kali terakhir baginya menjual barang demi kebutuhan hidup. Medali perak miliknya akhirnya berhasil dijual seharga 240 ribu rupiah. Uang tersebut digunakannya untuk modal berjualan mainan di sekolah dan membeli buku sekolah untuk anaknya. Aksi Megawanto menuai keprihatinan masyarakat. Berbanding terbalik dengan jasanya dalam kemanusiaan, kehidupan terlawan donor darah PMI Kabupaten Ciamis ini jauh dari sejahtera dan minim perhatian pemerintah. Saya perhatikan ada masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan rajin mendonorkan darah hingga 100 lebih. Cuma nasibnya mungkin kurang menguntungkan. Sehingga harus rela menjual medali yang mungkin jadi kebanggaan buat dia. Pejuang kemanusiaan donor darah ini berharap kondisi ekonominya semakin membaik dan pemerintah dapat memperhatikan nasib rakyat kecil. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.